Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabarnya Anda semua? Senang rasanya saya bisa menjumpai dan menyapa Anda semua hari ini. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini seucapkan selamat bergabung. Serta untuk semua rekan-rekan Gracia Community Prokerto dan Jakarta, serta The City Like, salam kompak selalu. Teman-teman, saat ini kita sudah masuk di awal bulan Desember yang menandakan bahwa Natal sebentar lagi akan kita rayakan. Serta tahun 2022 ini akan segera kita tinggalkan dan kita akan masuk di tahun 2023. Dan bisa kita lihat semua gereja sudah mulai sibuk dengan segala persiapan untuk menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat Dunia yang bertepatan pada hari Minggu tanggal 25 Desember. Dan sudah tidak sedikit juga kita lihat beberapa pusat pemberanjaan bahkan di rumah-rumah saudara kita umat Nasrani sudah mulai semarak dengan hiasan Natal yang begitu indahnya. Di tengah-tengah hingar-bingar segala kesibukan dan persiapan Natal, kita lihat masih ada orang yang bergelut untuk mencari nafkah berjuang untuk mencukupi kehidupan setiap hari. Dan tidak sedikit juga mereka yang berjuang sedemikian rupa dan masih belum bisa mencukupi kebutuhan mereka karena banyak faktor. Sehingga mereka pun harus ekstra dalam bekerja. Semoga Natal tahun ini bisa menggugah kita semua untuk memprioritaskan kepada mereka yang perlu, mereka yang membutuhkan. Sebab dengan uluran tangan kitalah mereka akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita semua tahu bagaimana rasanya jika kita menjadi orang yang diprioritaskan. Ada rasa bangga dan bahagia saat itu. Sebagai orang yang prioritas, pasti kita adalah orang yang spesial bagi orang tersebut. Apakah Anda orang prioritas? Apa yang sedang Anda prioritaskan saat ini? Prioritas, inilah tema kotbah hari ini yang akan dikupas dengan jelas dan lengkap oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, rekan saya Yusak, Dwi, dan Elsa bersama Haji Siben akan menyediakan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tanyaan kotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. God bless you. God bless you. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yes. Yes. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji namanya. Saya ingin melihat tangan kita terangkat tinggi. Puji Hosana. 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 Yes. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Berbahagia sekali kalau pagi hari ini Kita bisa beribadah bersama-sama Dalam kondisi yang baik, yang sehat Karena kita semua adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Dan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan Doa saya kiranya semua yang hadir dalam ibadah ini Akan mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi Nah, sejarah-sejarah Mahatma Gandhi pernah mengatakan Tindakan yang kita lakukan itu mengungkapkan prioritas kita Satu tindakan yang dilakukan itu merupakan kenyataan atau prioritas dalam hidup kita Setiap hari kita menjumpai sederet daftar yang harus kita kerjakan Mulai kita bangun pagi, kita sudah dihadapkan kepada pilihan Mana yang akan kita kerjakan lebih dulu Mana yang akan diprioritaskan Mana yang paling berharga dalam hidup dan harus diutamakan Sedara-sedara, kita pernah belajar matematika bukan? Waktu kita masuk di sekolah SD, kita diajar matematika Dan ternyata matematika itu dipakai terus dalam kehidupan kita Tidak bisa kita mengatakan matematika itu hanya untuk anak SD Yang perlu belajar tambah-tambah kurang-kurang kali dan bagi Tidak Tapi matematika diperlukan dalam kehidupan kita setiap hari Sedara-sedara melakukan satu pekerjaan kita perlu matematika Membuat sesuatu usaha untuk berdagang kita perlu matematika Waktu kita pergi ke luar kota kita juga butuh matematika Kalau tidak ada matematika uang dihamur-hamurkan begitu rupa Akhirnya kita akan mengalami kekurangan Nah jadi dalam semua bidang kehidupan matematika itu tidak bisa ditinggalkan Saya memberikan contoh Ada beberapa cara untuk mengerjakan matematika Cara mana yang saudara pilih Misalnya 3 ditambah 2 kali 2 Hasilnya berapa? Kalau kita melakukan penambahan lebih dahulu Baru mengkalikan maka hasilnya akan 3 ditambah 2 Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 Tapi kalau kita melakukan perkalian lebih dulu Baru penambahan maka hasilnya itu akan 2 kali 2 sama dengan 4 Ditambah 3 sama dengan 7 Hasilnya berbeda ya Yang satu hasilnya 10 Yang satu hasilnya 7 Demikian juga dengan pengurangan 8 dikurangi 4 dibagi 2 Kalau kita melakukan pengurangan lebih dulu Kita akan mendapatkan hasil 8 dikurangi 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 Tapi kalau kita melakukan pembagian lebih dahulu Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 8 dikurangi 2 sama dengan 6 Nah dalam kehidupan sehari-hari Mana yang kita sukai Hasil yang kecil Atau hasil yang besar Semua kepingin hasil yang besar Semua kepingin cuan yang besar Tidak ada yang mau cuan kecil Tapi kita harus ingat Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar Sesuatu yang lebih baik Kita harus tahu Mana yang harus diutamakan Mana yang harus diprioritaskan Dalam kehidupan ini Supaya kita tidak perlu mengalami kekecewakan Sudara-sudara Kesibukan dan jadwal harian Sering membuat kita kewalahan Bingung untuk menentukan prioritas Mana ya yang harus dilakukan lebih dahulu Kadang karena penuh dengan kesibukan-kesibukan sehari-hari Sehingga tidak ada waktu lagi Untuk bersantai dengan keluarga Kita merasakan kelelahan dalam tubuh Dan pada akhirnya Menimbulkan ketidakpuasan Untuk diri sendiri Dan juga untuk keluarga Coba Saudara bisa bayangkan Kalau seorang atau sebuah keluarga Suami istri Yang tahunya kerja-kerja Kira-kira anaknya puas Enggak Anak itu akan berpikir Bapak ibuku ini Cuma punya pekerjaan sebagai prioritasnya Tidak ada anak-anak Sehingga banyak anak-anak mengalami kekecewaan Dalam hidupnya Karena apa? Karena ulah orang tua sendiri Sudara-sudara Prioritas itu merupakan Hal yang paling berharga Dalam hidup Kalau kita berbicara tentang prioritas Menunjukkan pada satu sikap hidup Yang bisa mengutamakan Yang terpenting Di antara yang penting Ada sesuatu yang penting Tapi kita harus melihat Ada lagi yang lebih penting Itu yang harus kita utamakan Kita sering diberhadapkan pada pilihan Antara Tuhan Keluarga Pelayanan Dan pekerjaan Nah Saat kita dihadapkan pada Pilihan itu Mana yang akan kita pilih Mana yang akan kita prioritaskan Sudara-sudara Kita menjalani Dan Kalau kita menjalani Dan memiliki prioritas yang salah Maka kita akan menjalani Satu kehidupan yang tidak benar Satu-satunya cara Agar kita memiliki hasil yang benar Dalam hidup adalah Jika kita menjalani kehidupan ini Dengan memiliki prioritas yang tepat Untuk itu diperlukan sikap hati yang tepat Untuk menentukan keputusan yang tepat Di saat yang tepat Sudara-sudara ada Di Jerman ada seorang bernama George Muller Kita kenal Dia sebagai hamba Tuhan Dia menghabiskan masa mudanya Dengan tidak mengenal Tuhan Melakukan banyak kesalahan Melakukan banyak dosa Namun Di usia 20 tahun Tuhan menjama hidupnya Dalam satu ibadah Di situ Muller Mulai menyerahkan hidupnya Untuk Tuhan Dan mengambil keputusan Yang tepat Untuk melayani Tuhan Kehormatan Kesenangan Uang yang banyak Kekuatan fisik Kekuatan mental Semuanya Dipersembahkan Untuk Tuhan Dan Muller menjadi Orang yang mencintai Firman Tuhan Dan menjadikan Tuhan Segala-galanya Dalam hidupnya Beberapa waktu kemudian Muller pergi ke Inggris Dan disana Dia menjadi seorang pendeta Di gereja yang kecil Muller dan istrinya Memakai rumahnya Untuk menampung 30 anak yatim piatu Saat itu Muller punya mimpi Bisa membangun Sebuah gedung Di samping gereja Untuk menampung Lebih banyak anak yatim piatu Dia mendambakan Bisa Memelihara Menghidupi 300 anak yatim piatu Dan Pada tahun 1849 Kenyataan impian Muller itu Terwujud Panti asuhan yang Diimpikan oleh Muller itu Berhasil didirikan Tanpa bantuan Siapapun Bagaimana itu Bisa terjadi Karena Muller Mengandalkan Tuhan Sebagai sumber kehidupan Muller menyerahkan Semua rencananya Kedalam Tuhan Tangan Tuhan Sehingga akhirnya Muller Bisa mencapai Cita-citanya Sudara-sudara Hingga akhir hayatnya George Muller Dikenal sebagai Bapak bagi yatim piatu Tentunya Setiap kita Mempunyai tantangan Hidup yang Berbeda-beda Dalam keuangan Dalam pekerjaan Sehari-hari Dalam pelayanan Untuk Tuhan Kita semua Menghadapi tantangan-tantangan itu Nah Siapa yang akan kita Andalkan Contohlah seperti Muller Mengandalkan Tuhan Kalau kita Mengandalkan Tuhan Kita tidak akan Salah Dalam mengambil Keputusan Tuhan mengingatkan kita Untuk membuat Prioritas yang benar Dalam hidup Jadikan Tuhan Sebagai prioritas utama Dalam hidup kita Karena saat kita Menjadikan Tuhan Sebagai prioritas utama Dan terutama Di dalam hidup ini Kita akan mengalami Semakin berakar Di dalam Tuhan Semakin kuat Di dalam Tuhan Sehingga kita Melalui kehidupan ini Kita bisa mengeluarkan Buah-buah yang lebat Bagi kemuliaan Nama Tuhan Sudara-sudara Hari boleh lewat Tahun boleh berganti Tetapi Prioritas terhadap Tuhan Dalam kehidupan ini Jangan pernah diganti Ini merupakan Sumber kehidupan Bagi kita semuanya Lukas 12 Ayat 34 Mengatakan Karena dimana Hartamu berada Disitu juga Hatimu berada Kata harta ini Berkaitan dengan Hal-hal Di luar diri kita Sedangkan kata hati Itu berkaitan Dengan hal-hal Yang ada Di dalam diri kita Banyak orang mengira Bahwa Harta Atau uang Dapat membuat Orang bahagia Padahal Semuanya itu Belum tentu Memberikan kebahagiaan Karena yang namanya Kebahagiaan itu Terletak Dalam hati kita Ada yang memiliki Banyak harta Tetapi tidak Memiliki kebahagiaan Sehingga harta itu Menjadi sia-sia Harta bisa membuat Bahagia Ketika harta Dipergunakan Untuk kebaikan Dan membuat Orang lain Juga berbahagia Membahagiakan Orang lain Merupakan Salah satu Bentuk Cara Agar kita Juga mendapat Kebahagiaan Bagi diri kita sendiri Sering kita terjebak Dengan pola pikir dunia Bahwa mereka yang berbahagia Adalah mereka yang Berkelimpahan materi Tidak Padahal belum tentu Mereka itu bahagia Materinya berlimpah-limpah Tapi selalu Mengalami Kekurangan Kekecewaan Dalam hidupnya Orang bijak Mengatakan Waktu Adalah uang Tapi Uang Bukanlah waktu Kita tidak bisa tahu Berapa Banyak Sisa Uang kita Dan kita juga Tidak tahu Berapa Lama Sisa Hidup kita Karena itu Kita harus jadi Orang yang Bijaksana Tuhan mengajak kita Untuk berpikir ulang Dan menemukan Harta sejadi Yang diberikan oleh Allah kepada kita Harta yang Sungguh-sungguh Membawa kebahagiaan Pada kita Masmur 119 Ayat 66 Mengatakan Ajarkanlah Kepadaku Kebijaksanaan Dan pengetahuan Yang baik Sebab Aku Percaya Kepada Perintah-perintahmu Di sini Daud menyadari Bahwa Ia harus memiliki Kerendahan hati Saat mohon Diberi Kebijaksanaan Dan pengetahuan Yang baik Dari Tuhan Sudara-sudara Tempatkan Prioritas hidup Yang benar Sesuai Dengan Gendak Tuhan Walaupun Prioritas hidup Setiap orang Itu Pasti Berbeda Ada yang Memilih Mengutamakan Keluarga Ada yang Memilih Mengutamakan Hobi Ada yang Memilih Mengutamakan Karier Ada yang Memilih Mengutamakan Pelayanan Untuk Tuhan Apapun Pilihan kita Dalam Menjalani Kehidupan ini Pasti Kita akan Berupaya Sebaik mungkin Mencurahkan Waktu Pikiran Tenaga Untuk yang Akan kita Kerjakan Jangan Pernah membuang Waktu yang Tuhan berikan Kita harus bisa Memilih Dan Memprioritaskan Hal yang Benar-benar Penting Untuk kehidupan Kita Kita akan Melihat Sebuah Contoh Dalam Matthew 14 13-21 Diceritakan Tentang Kisah Lima Roti Dan Dua Ikan Kisah Lima Roti Dua Ikan Ini Sangat Dikenal Sehingga Ditulis Dalam Empat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Mujizat Yang dilakukan Oleh Tuhan Dalam Pelayanannya Ini Membuat Banyak Orang Diberkati Saudara-saudara Apa yang Akan kita Pelajari Disini Yang Pertama Memperhatikan Dan Melayani Kebutuhan Orang Banyak Kita Baca Dari Ayat 13 Dan 14 Setelah Yesus Mendengar Berita Itu Menyingkirlah Ia Dari Situ Dan Tidak Mengasingkan Diri Dengan Perahu Ketempat Yang Sunyi Tetapi Orang Banyak Mendengarnya Dan Mengikuti Dia Dengan Mengambil Jalan Darat Dari Kota-kota Mereka Ketika Yesus Mendarat Ia Melihat Orang Banyak Yang Besar Jumlahnya Maka Tergerak Hatinya Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Dan Ia Menyembuhkan Mereka Yang Sakit Amin Dua Pelajaran Yang Dapat Kita Pelajari Di Sini Yang Pertama Dikatakan Tuhan Menyingkir Tuhan Ingin Mengasingkan Diri Ke Satu Tempat Yang Sunyi Mengapa Karena Saat itu Tuhan Mendengar Murid Yang Dikasih Yaitu Yohanes Pembaptis Telah Dipenggal Atau Dipunuh Oleh Raja Herodes Disitu Tuhan Mengalami Dukacita Dalam Dukacita Itu Tuhan Punya Kebutuhan Pribadi Ingin Menenangkan Diri Ingin Mendapat Kekuatan Baru Dari Bapak Surgawi Tuhan 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 Butuh Istirahat Tuhan Butuh Waktu Untuk Menyendiri Untuk Mendapat Kekuatannya Kembali Tetapi Kita Baca Ia melihat Orang Banyak Besar Jumlanya Mengikuti Dia Di saat Mengalami Dukacita Mau Menyendiri Mau Mengasingkan Diri Tuhan Yesus Melihat Orang Banyak Mengikuti Dia Mengapa Orang Banyak Ikut Tuhan Karena Mereka Ingin Mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Mereka Ingin Jiwanya Diselamatkan Mereka Ingin Mendapat Kesembuhan Dari Tuhan Mereka Ingin Mendapat Penghiburan Dari Tuhan Kita Bisa Membayangkan Tuhan Sendiri Sedih Sekarang Harus Menghibur Ya Kadang-kadang Gak Masuk Akal Bagaimana Caranya Dalam Kesedihan Bisa Menghibur Orang Lain Sedara Sedara Tapi Tuhan Memperhatikan Kebutuhan Orang Banyak Tuhan Memperhatikan Kedatangan Mereka Di saat Mengalami Duka Citadam Mengasingkan Diri Tuhan Melihat Kehadiran Begitu Banyak Orang Sehingga Hatinya Tergerak Untuk Memberikan Pertolongan Bagi Mereka Yang Sudah Hadir Sedara Sedara Setiap Kita Mempunyai Kebutuhan Kita Masing Masing Tetapi Saat Kita Melihat Orang Ada Orang Lain Yang Lebih Membutuhkan Mari Kita Mau Mengutamakan Memprioritaskan Mengprioritaskan Apa Yang Diperlukan Oleh Orang Lain Tuhan Yesus Tidak Egois Dia Tahu Kebutuhan Pribadinya Yang Sedang Berduka Dia Capek Dia Lelah Ingin Istirahat Ingin Menyendiri Tetapi Tuhan Yesus Juga Melihat Kebutuhan Orang Banyak Yang Memerlukan Pertolongan Orang Banyak Yang Ingin Mendengar Berita Keselamatan Bagi Jiwa Mereka Ingin Mendapat Kesembuhan Karena Doa Doa Yang Dipanjatkan Oleh Tuhan Yesus Filipi Fasal 2 Ayat 4 Mengatakan Dan Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Tau Kau Saudara Bahwa Awal Sebuah Kebahagiaan Yalah Ketika Kita Mengalihkan Fokus Kepada Diri Kita Sendiri Untuk Orang Lain Bila Kita Hanya Memikirkan Diri Kita Sendiri Tidak Ada Habisnya Tidak Pernah Puas Kita Akan Jadi Orang Egois Yang Hanya Tahu Kebutuhan Diri Kita Dan Orang Yang Semacam Ini Adalah Orang Yang Menyedihkan Kebahagiaan Kebahagiaan Hidup Kita Peroleh Saat Kita Peduli Dengan Apa Yang Diperlukan Oleh Orang Orang Di Sekitar Kita Kita Harus Mengubah Fokus Dari Diri Sendiri Kepada Orang Lain Memang Bukan Sesuatu Yang Mudah Tetapi Kita Harus Belajar Untuk Melakukannya Saudara Saudara Selama Pandemi Kurang Lebih Dua Tahun Setiap Bulan Di Gereja Kita Saya Mengajak Beberapa Orang Untuk Menyapa Jemaat Tentunya Semua Sudah Pernah Dapat Sapaan Jemaat Dari Saudara Saudara Kita Nah Setiap Bulan Itu Kami Menyapa Jemaat Bukan Untuk Satu Dua Orang Tidak Saya Mengingat Semua Nama Saya Mengingat Semua Alamat Dan Setiap Bulan Itu Kami Kerjakan Hampir Untuk 300 Nama Jemaat Di Tempat Ini Saudara Saudara Dan Tentunya Saya Tidak Bekerja Sendiri Saya Tidak Melakukan Itu Sendiri Saya Mengajak Beberapa Orang Ayo Siapa Yang Terlibat Dalam Sapa Jemaat Saya Benar Benar Bersyukur Kepada Tuhan Karena Ada Beberapa Jemaat Yang Tanggap Ada Satu Keluarga Yang Sampai Saat Ini Terus Menyapa Jemaat Setiap Kali Saya Memberikan Pengumuman Ayo Siapa Mau Terlibat Dalam Sapa Jemaat Anak Ini Langsung Mengatakan Aku Sepuluh Orang Aku Lima Orang Sudara Sudara Luar Biasa Kalau Kalau Bukan Tuhan Yang Mengerjakan Hatinya Tidak Mungkin Dia Menjadi Orang Yang Suka Memberi Kalau Bukan Tuhan Menjadi Prioritas Hidupnya Dia Tidak Akan Bisa Memberkati Orang Lain Karena Itu Sudara Sudara Satu Hal Yang Rasanya Tidak Mungkin Bagi Kita Kalau Kita Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Itu Akan Menjadi Mungkin Nah Dalam Natal Kita Kali Ini Kita Juga Akan Berbagi Kasih Memperhatikan Mereka Yang Membutuhkan Dengan Memberikan Beras 3 Kilo Per Kantong Kita Akan Menyediakan 500 Kantong Beras Yang Akan Dibagikan Kepada Jemaat Yang Memerlukan Dan Juga Untuk Penduduk Sekitar Gereja Tempat Ini Dan Juga Sekitar STT Soteria Di Atas Sudara Sudara Aksi Sosial Ini Akan Dijalankan Pada Tanggal 20 Desember Mendatang Karena itu Bila Saudara Ingin Terlibat Dalam Memberkati Orang Silahkan Mengirimkan Berkat Itu Di tempat Ini Atau Mentransfer Di rekening Gereja Kita Belajar Dari Kehidupan Tuhan Yesus Diri Sendiri Berduka Mungkin Diri Sendiri Mengalami Kekurangan Diri Sendiri Perlu Diberkati Diri Sendiri Perlu Ketenangan Tetapi Melihat Kebutuhan Orang Lain Yang Lebih Banyak Tuhan Mengajarkan Supaya Kita Melupakan Sejenak Kebutuhan Diri Kita Sendiri Untuk Memberkati Mereka Yang Memerlukan Bantuan Sudara Sudara Tuhan Yesus Memberi Contoh Mengutamakan Memprioritaskan Yang utama Untuk Memberi Pertolongan Kepada Orang Lain Daripada Kita Hanya Selalu Bisa Memperhatikan Kenyamanan Diri Sendiri Untuk Ini Perlu Pengertian Yang Baik Perlu Juga Pengorbanan Kita Bisa Berkorban Kalau Tuhan Bertahta Dan Menjadi Prioritas Dalam Hidup Kita Tuhan Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Dia Akan Menggerakkan Kita Kita Tidak Melakukan Itu Dengan Terpaksa Tapi Kita Melakukan Dengan Sukacita Yang Kedua Tuhan Menguji Ketaatan Murid-murid Ayat 15-17 Mengatakan Menjelang Malam Murid-muridnya Datang Kepadanya Dan Berkata Tempat Ini Sunyi Hari Sudah Mulai Malam Suruh Orang Banyak Itu Pergi Supaya Mereka Dapat Membeli Makanan Di Desa-desa Tetapi Tuhan Yesus Berkata Kepada Mereka Tidak Perlu Mereka Pergi Kamu Harus Memberi Mereka Makan Jawab Mereka Yang Ada Pada Kami Di Sini Hanya Lima Roti Dan Dua Ikan Sudara-sudara Perintah Tuhan Yesus Kepada Murid-muridnya Untuk Memberi Makan Semua Orang Yang Bersama Dengan Mereka Saat Itu Kurang Lebih Lima Ribu Laki-laki Belum Termasuk Wanita Dan Anak-anak Di Sini Tuhan Tuhan Bukan Hanya Memperhatikan Kebutuhan Rohani Orang Banyak Tetapi Tuhan Juga Memperhatikan Kebutuhan Jasmani Bagaimana Tanggapan Murid-murid Terhadap Perintah Tuhan Murid-murid Ini Berdalih Mengalihkan Mengalihkan Kewajiban Mereka Berkata Tempat Ini Sunyi Hari Sudah Malam Tidak Ada warung Yang Dibuka Dan Bukan Itu Saja Tidak Ada Uang Yang Cukup Untuk Membeli Roti Atau Makan Dan Memberikan Makan 5.000 Orang Sudara-sudara Disini Murid-murid Hanya Fokus Pada Ketidak Mungkinan Yang Mengatakan Hari Sudah Malam Sepi Tidak Ada Orang Jual Makanan Tidak Ada Uang Cukup Tidak Mungkin Bisa Memberi Makanan Lalu Ada Seorang Murid Mengatakan Disini Hanya Ada 5 Roti Dan 2 Ikan Mereka Menguji Kira-kira 5 Roti 2 Ikan Ini Bisa Enggak Dipakai Untuk Memberi Makan 5.000 Orang Murid-murid Disinanya Fokus Kepada Ketidak Mampuan Ketidak Mampuan Enggak Cukup Enggak Mampu Mengenyangkan Begitu Banyak Orang Mereka Lupa Bahwa mereka Sedang Berhadapan Dengan Seorang Pribadi Yang Maha Kuasa Yang Mampu Melakukan Segala Perkara Dan Yang Tidak Mungkin Bisa 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 Menjadi Mungkin Sedara-sedara Tuhan Sering Meletakkan Kita Dalam Situasi Dimana Tugas Dan Pekerjaan Kita Sangat Banyak Besar Tetapi Kemampuan Atau Tenaga Sedikit Mengapa Supaya Kita Bisa Belajar Bersandar Sepenuhnya Kepada Tuhan Ketaatan Pada Perintah Tuhan Merupakan Tanggung Jawab Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kita Dapat Mengalami Mujizat Tuhan Jangan Kita Cepat-cepat Membuang Tanggung Jawab Yang Sudah Dipercayakan Tuhan Kepada Kita Kalau Tuhan Memberi Kita Tanggung Jawab Tuhan Juga Akan Memampukan Kita Melakukan Tanggung Jawab Itu Mungkin Di Antara Kita Ada Mengalami Lima Roti Dan Dua Mungkin Lima Roti Dua Ikan Itu Berupa Kesehatan Yang Tidak Baik Mungkin Lima Roti Dua Ikan Itu Merupakan Pekerjaan Yang Tidak Memuaskan Mungkin Lima Roti Dua Ikan Itu Merupakan Keluarga Yang Tidak Harmonis Mungkin Lima Roti Dua Ikan Itu Tidak Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Ketahuilah Kita Mempunyai Pribadi Yang Sangat Berkuasa Di Atas Memampukan Kita Dia Akan Memberkati Kita Melalui Lima Roti Dan Dua Ikan Asal Kita Menyerahkan Semuanya Kedalam Tangan Tuhan Jangan Bertindak Dengan Kepandian Diri Kita Dengan Pemikiran Kita Sendiri Tapi Bertindak Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Bertindak Sesuai Dengan Perintah Tuhan Belajar Taat Pada Perintah Tuhan Dan Tuhan Akan Mengerjakan Sesuatu Yang Berguna Dalam Kehidupan Kita Yang Ketiga Hasil Karena Mengutamakan Yang Utama Hasil Kalau Kita Menghargai Prioritas Ayat 18 Sampai 21 Dikatakan Yesus Berkata Bawalah Kemari Kepadaku Lalu Disuruhnya Orang Banyak Itu Duduk Di Rumput Dan Setelah Diambilnya Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Tuhan Yesus Menengadah Ke langit Dan Mengucap Berkat Lalu Memecah Mecahkan Roti Itu Dan Memberikannya Kepada Murid Murid Lalu Murid Murid Membagikan Membagi Membagikannya Kepada Orang Banyak Dan Mereka Semua Makan Sampai Kenyang Kemudian Orang Mengumpulkan Potongan Potongan Roti Yang Sisa 12 Bakul Penuh Yang Ikut Makan Kira-kira 5000 Laki-laki Tidak Termasuk Perempuan Dan Anak-anak Sudara-sudara Lima Roti Dua Ikan Yang Bawa Siapa Anak Kecil Bagaimana Reaksi Anak Ini Saat Tuhan Meminta Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Untuk Diserahkan Dari Ayat Yang Kita Baca Kita Tidak Menemukan Anak Ini Menolak Jangan Tuhan Atau Jangan Murid-murid Ini Bagian Ku Ini Milik Ku Sesudah Aku Makan Ini Aku Mungkin Juga Akan Mengalami Kelaparan Ini Yang Dibawakan Orang Tuaku Padaku Tapi Anak Ini Tidak Melakukan Itu Dia Memberikan Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Dengan Relak Ini Menunjukkan Bahwa Anak Ini Tidak Egois Dia Mengerti Untuk Berkorban Mungkin Lima Roti Yang Dan Dua Ikan Itu Hanya Cukup Untuk Diri Yang Sendiri Untuk Keperluan Pribadi Tetapi Ketika Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Diserahkan Kedalam Tangan Tuhan Tuhan Bisa Bisa Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Anak Ini Mengajarkan Kepada Kita Jangan Kita Hanya Ingat Diri Kita Sendiri Jangan Kita Hanya Ingat Keperluan Kita Sendiri Jangan Kita Hanya Kepingin Kenyang Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Belajarlah Bermurah Hati Belajarlah Bisa Membagi Berkat Untuk Orang Lain Sejarah Kalau Tuhan Memerintahkan Sesuatu Kepada Kita Harus Melihat Apa Yang Ada Pada Diri Kita Apa Yang Bisa Dipakai Untuk Melaksanakan Perintah Tuhan Saat Tuhan Memerintahkan Sesuatu Kepada Kita Tuhan Pun Tahu Apa Yang Ada Pada Kita Dan Tuhan Tidak Pernah Memberikan Perintah Melebihi Batas Hidup Kita Karena Itu Saat Kita Mendapat Perintah Tuhan Kita Mau Terima Dan Kita Kerjakan Dengan Hati Yang Tulus Semua Pengorbanan Yang Diberikan Dengan Ketulusan Hati Itu Dinilai Oleh Tuhan Dan Diberkati Oleh Tuhan Sudara-sudara Ketidak Mampuan Kita Kita Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Dia Dengan Kuasanya Akan Membuat Kita Menjadi Orang Yang Mampu Dan Bisa Memberkati Ketaatan Pada Perintah Tuhan Merupakan Keharusan Yang Harus Dilakukan Supaya Kita Bisa Mengalami Mujizat Lima Roti Dan Dua Ikan Kita Baca Dari Lima Roti Dua Ikan Itu Memberkati Semua Orang Semua Makan Tidak Ada Yang Mengalami Kekurangan Malah Ketika Dikumpulkan Sisanya Masih Ada 12 Bakul Penuh Kita Yakin Akan Janji Tuhan Kalau Kita Berani Mentaati Perintah Tuhan Kita Berani Memberkati Orang Lain Tuhan Menyediakan Berkat Untuk Kita Berlebeh Berkelimpahan Masih Bisa Dikumpulkan 12 Bakul Penuh Sudara-sudara Tentunya Kita Ingin Hidup Kita Berkelimpahan Kerjakan Apa yang Tuhan Inginkan Dalam Kehidupan Kita Spurgeon Pernah Mengatakan Apapun Yang Engkau Ambil Dari Dirimu Sendiri Dan Diberikan Kepada Kristus Dienvestasikan Dengan Baik Hasilnya Akan Berlipat Ganda Apapun Yang Kita Berikan Melalui Diri Kita Kepada Tuhan Kalau Kita Memberikan Investasi Yang Baik Kepada Tuhan Dikatakan Hasilnya Akan Berlipat Ganda Seperti Peristiwa Dalam Lima Roti Dan Dua Ikan Ini Prioritaskan Tuhan Dan Kita Akan Melihat Berkat Yaitu Akan Mengikuti Kehidupan Kita Karena Itu Matius 6 Ayat 33 Ayat Yang Sudah Kita Hafal Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Saat Kita Memegang Prioritas Yang Benar Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Mengutamakan Tuhan Dan Kebenarannya Semuanya Itu Akan Ditambahkan Kepada Kita Semuanya Sudara-sudara Bila Kita Meletakkan Prioritas Hidup Yang Salah Maka Hidup Kita Akan Memiliki Akhir Yang Salah Tapi Bila Kita Meletakkan Prioritas Hidup Dengan Benar Maka Kita Akan Memiliki Hasil Akhir Yang Benar Juga Sebagai Pengikut Yesus Tambahkan Iman Yang Kokoh Kepada Tuhan Kurangi Yang Tidak Benar Dan Tidak Disukai Oleh Tuhan Lakukan Berkali-kali Kebaikan Jangan Pernah Bosan Bagikan Terus Kasih Dan Sinar Kemuliaan Tuhan Melalui Kehidupan Kita Kepada Banyak Orang Amin Mari Kita Berdiri Bersama Sama Kita Nyanyikan Satu Lagu Aku Percaya Akan Mujizat Kau Tuhan Jadi Anggalanku Hanya Kau Tuhan Yang Kupercaya Disaat Aku Sudah Taman Ku Hanya Yesus Lampu Melakukannya Kau Tuhan Jadi Andalanku Hanya Hanya Kau Tuhan Yang Kupercaya Di Saat Aku Sudah Tak Mampu Hanya Yesus Sanggup Melakukannya Mujizat Aku Aku Percaya Ada Mujizat Ada Mujizat Aku Percaya Ada Mujizat Aku Percaya Ada Mujizat Segera Segera Kita semua Inginkan Dalam Mujizat Dari Tuhan Kita harus Percaya Apa yang Tuhan Katakan Kita harus Belajar Taat Kepada Perintah Perintah Tuhan Dan kita Mau belajar Mengutamakan Lebih Dari yang Utama Kalau Tuhan Meminta Sesuatu Dari Katakan Kepada Tuhan Berikan Kepada Tuhan Seperti Anak Kecil Ini Dengan Kerelaan Hatimu Dan Tuhan Akan Memberikan Mujizat Dalam Kehidupan Kita Mungkin Mengalami Hal Yang Tidak Menyenangkan Dalam Kehidupan Ini Berulang Ulang Saat Ini Serahkan Kepada Tuhan Tuhan Sanggup Melakukan Sesuatu Yang Baik Yang Ajaib Untuk Kita Semuanya Kita Nyanyikan Lagu Ini Aku Percaya Ada Mujizat Aku Aku Percaya Tuhan 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 Berkuatan Majah Melalui Kejahat Aku Percaya Ada Mujizat Aku Percaya Ada Mujizat Aku Percaya Tuhan Tuhan Mujizat Berkuat Dan Ajaan Ladi Kejahat Mujizat Aku Percaya Mujizat 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 Percaya Ada Mujizat Aku Percaya Ada Mujizat Aku Percaya Aku Mujizat Kami Kami ingin Mengalami Mujizat Tuhan Seperti Anak Kecil Yang Membawa Lima Roti Dan Dua Ikan Ini Tuhan Biarlah Firman Tuhan Hari Ini Mengerjakan Kehidupan Kami Semuanya Memberi Kami Pengertian Kami Mau Belajar Seperti Anak Kecil Menyerahkan Apa yang Menjadi Miliknya Kepada Tuhan Untuk Dapat Memberkati Orang Orang Banyak Tuhan Engkau Satu-satunya Andalan Hidup Kami Sering Kali Kami Merasa Kami Tidak Mampu Menjalani Kehidupan Ini Kami Merasa Putus Asa Tapi Firman Mengatakan Supaya Kami Belajar Memprioritaskan Apa yang Harus Kami Kerjakan Beri Kami Selalu Kebijaksanaan Tuhan Untuk Kami Menjalani Kehidupan Ini Dengan Mengutamakan Hal Yang Terpenting Bagi Hidup Kami Kami Telah Mempelajari Bagaimana Tuhan Memperhatikan Dan Melayani Kebutuhan Orang Banyak Saat Tuhan Sendiri Membutuhkan Ketenangan Tuhan Bukan Saja Memberikan Pertolongan Rohani Kesembuhan Bagi Yang Sakit Tetapi Tuhan Juga Memperhatikan Kehidupan Jasmani Memberi Makan Banyak Orang Contoh Anak Kecil Yang Menyerahkan Lima Roti Dan Dua Ikan Mengingatkan Kami Semua Untuk Kami Juga Memiliki Hati Yang Penuh Dengan Kasih Rela Berkorban Bermurah Hati Untuk Kepentingan Banyak Orang Seperti Tuhan Sudah Melakukan Mujizat Melalui Lima Roti Dan Dua Ikan Memberkati Mencukupkan Sampai Berlebih Biarlah Itu Juga Kami Alami Dalam Kehidupan Ini Tambahkan Iman Kami Kepada Tuhan Supaya Kami Boleh Semakin Kokoh Di Dalam Tuhan Kami Boleh Menjadi Pengikut Tuhan Yesus Yang Mantap Kami Mau Belajar Mengurangi Ketidakbenaran Yang Ada Dalam Hidup Kami Yang Tidak Disukai Oleh Tuhan Dan Beri Kami Kerinduan Untuk Terus Melakukan Kebaikan Demi Kebaikan Dengan Tidak Jemuh Membagikan Kasih Dan Terang Kristus Untuk Sekitar Kami Tuhan Kami Berdoa Untuk Para Korban Gempa Di Cianjur Kira Tuhan Juga Akan Dapat Menolong Mereka Kasih Tuhan Akan Ada Bersama Mereka Dan Biarlah Kalau Kami Akan Mengirimkan Bantuan Ini Biarlah Bantuan Ini Juga Dapat Memberkati Saat Ini Tuhan Sudah Memberkati Kami Semua Yang Hadir Dan Beribadah Hari Ini Tuhan Memberkati Semua Yang Terlibat Dalam Pelayanan Tuhan Dan Tuhan Juga Memberkati Hambamu Yang Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Dan Sekolah Minggu Dan Remaja Yang Akan Berlangsung Tuhan Memberkati Rencana Natal Yang Akan Kita Adakan Di Akhir Bulan Ini Berkati Semua Persembahan Perpuluhan Dan Juga Persembahan Untuk Kempa Dan Natal Yang Akan Diberikan Oleh Anak Anak Kita Menadakan Tangan Kita Sudara Sudara Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Damai Sejahtera Kiranya Berkat Dari Ala Bapak Ala Anak Dan Ala Roh Kudus Akan Menyertai Kehidupan Setiap Pribadi Rumah Tangga Anak Anak Usaha Pekerjaan Yang Dilakukan Juga Gereja Tuhan Di Tempat Ini Berkati Dengan Berkat Berkat Dari Surga Sehingga Semua Keperluan Kami Dicukupkan Oleh Tuhan Dan Mujizat Lima Roti Dan Dua Ikan Kami Alami Sehingga Tidak Ada Yang Mengalami Kekurangan Berkat Dari Tuhan Bersama Sama Kita Katakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Kami Sudah Berdoa Amin Terima 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 yang setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program bisnis Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Geranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak-Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak-Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan untuk Natal, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau Bapak-Ibu bisa langsung mentransfer ke rekanan gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walau pandemi sudah meredah, tapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan tetap menggunakan masker, rajin setangan, dan hindari kerumunan. Hidiri diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat Depan. Juhan Yesus berkati-kati semua. Juhan Yesus berkati-kati semua. Putihosana, putihosana, mulia namanya. Sekali lagi naikkan putihosana ini dari awal. Katakan. Mari kita sambung sang raja. Mari puji dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Saya ingat melihat tangan kita terangkan tinggi. Putihosana, 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 mulia namanya. Putihosana, putihosana, putihosana. Putihosana, putihosana, putihosana. Putihosana, putihosana, putihosana.